Pas kita lagi mimisa, orang-orang biasanya kan nyuruh kita buat marah dan siri nih ke hidung Hmm, bener gak sih praktek semacam ini? Apa cuma miras, geng? Nah, setelah yang satu ini Ya, 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 kembali lagi dengan kalian Hey, kita hadir membahas tentang mimisan yang lebih spesifik nih Yakni mimisan lawan dengan daun sirih Seru pastinya ini So, tonton sampai habis ya, geng Agar pengetahuan kalian ini utuh dan tidak gagal paham Nah, akan sedikit kaknya ceritakan ya tentang mimisan ini Mimisan dalam bahasa medis dikenal dengan istilah epitaksis Adalah kondisi di mana pembuluh darah halus di hidung ini pecah dan menimbulkan pendarahan Mimisan dapat terjadi akibat berbagai hal Diantaranya cedera pada hidung Kemudian juga karena alergi Kemudian bisa karena ada trombosit yang menurun Nah, cara-cara yang dipercaya masyarakat dapat mengobati mimisan adalah dengan memanfaatkan daun sirih nih, geng Karena tanaman ini ada dan mudah ditemukan nih di sekitar kita Pertanyaannya Apakah benar daun sirih bisa mengobati mimisan ini? Nah, pada video kali ini kayak akan kupas tuntas fenomena ini Jadi gini, saat tubuh kita mengalami luka atau pendarahan dalam hal ini kasusnya mimisan ya Maka tubuh akan secara otomatis akan merespon untuk menghentikan pendarahan tersebut Tubuh akan membuat darah di sekitar luka menjadi lebih kental dan mengendal Ketika luka tertutup dan pendarahan akhirnya berhenti, geng Meskipun kecepatan dalam penyembuhan luka tiap orang ini berbeda-beda Tubuh kita yang canggih ini sebenarnya dapat melakukan tugasnya sendirian, geng Proses tubuh ini dalam melakukan pembukuan darah ini butuh waktu Maka dibantulah nih dengan yang namanya daun sirih ini Ada apa ya emang dengan daun sirih ini? Kok gak pake daun lain gitu? Ini dikarenakan daun sirih ini mengandung senyawa kimia yang bernama anin Nah, si tanin ini membantu tubuh untuk menutup luka Tanin ini dapat mempercepat respon tubuh tersebut Sehingga pendarahan pada hidung akan berhenti dalam waktu yang lebih cepat, geng Selain itu, daun sirih juga dipercaya memiliki sifat anti bakteri, anti beradangan Serta mengurangi rasa nyari alias analgesik nih yang dirasakan pengindap mimisan Oke, sekarang Kak Yey akan kasih tau nih cara pemakaian daun sirih ini yang benar seperti apa Yang pertama, duduklah dengan posisi tubuh condong ke depan, ada darah netes, tak apa-apa Nah, kemudian jangan sekali-kali kaya mendongkakan kepala ke atas Jangan yaaah, karena edi bisa membuat darah mau ngalir ke dalam dan menghambat jalan nafas Yang kedua, ambil satu atau dua halai daun sirih Kemudian bersihkan dulu nih daun sirihnya dengan air mengalir, gengs Jangan karena panik yaa, kalian langsung hajar aja nih daun sirihnya Masih kotor, masukin aja ke hidung Belum lagi kalau ada ulat atau hewan-hewan berbahaya lainnya nih yang masuk Oh, itulah penting banget untuk dicuci terlebih dahulu ya, gengs Yang ketiga, buang tulang-tulang daun yang tajam sehingga tidak melukai bagian dalam hidung kita Yang keempat, gulunglah daun sirih, masukkan ke hidung yang berdarah, kemudian nyalu panik Tekan bagian dalam hidungnya mimisan secara perlahan Menggunakan jari-jari kita sekitar 5-10 menit ya, geng Tindakan ini bertujuan untuk memberikan penekanan pada titik pendarahan agar darah berhenti mengalir Ketika melakukan teknik ini, kita bernafasnya bisa lewat mulut terlebih dahulu ya Jika darah mimisan ini terus saja mengalir nih, lebih dari 20 menit Dan tindakan yang telah kita lakukan tadi belum memberikan hasil Maka sebaiknya segera nih ke dokter untuk diberikan penanganan medis yang lebih lanjut dan lebih konferensi Jadi kesimpulannya daun sirih ini memang terbukti dapat membantu dan mempercepat penutupan luka pada penderitaan mimisan Walaupun sepertinya masih butuh penelitian lebih lanjut terkait seberapa besar efektivitas daun sirih ini Oh iya, bagi kalian yang tertarik menyaksikan penjelasan lengkap dan detail terkait dengan fenomena Dan pertolongan pertama apa sih pada orang yang mimisan Bisa klik link videonya di deskripsi di bawah ini ya, gengs Nah, sekian video dari saya Dipersilakan untuk share menyebar luaskan video-video ini Agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian, gengs Sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat dan salam sehat bahagia Terima kasih